Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam rekan sahabat youtuber dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat oke guys di malam hari ini saya lagi berada di jalan bersama Abu Hasan Gashilias lagi nyetir guys di video kali ini saya mau sharing atau berbagi keadaan terkini malam hari di kota Jeddah Saudi Arabia jadi biar kita sama-sama tahu biar menambah pengalaman ya sekarang saya sedang berada di atas gubri gubri itu kalau di kita jembatan guys cuman bedanya kalau di Indonesia biasanya tol atau jembatan itu bayar kalau disini free alias gratis kapanpun bisa melewati tanpa dibungut bayar se-peser pun jadi buat teman-teman yang baru bergabung bersama channel Wong Maduro 87 mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, dan subscribe sekarang sudah turun gubri atau tol atau jembatan nanti di depan ada lampu mirah kami akan ke kanan menuju pasar mahmud sa'id insyaallah nah ini guys ya aktivitas malam di Jeddah Saudi Arabia masya Allah ya agak burung guys biasa soalnya hp nya ini iphone 15 belum keluar punya saya sudah keluar dulu nah belok kanan nah ini guys di sebelah kanan saya yang sekarang saya sorot ini tanah kosong makanya gelap gulita tidak ada perumahan ya Alhamdulillah selama 13 tahun di Saudi Arabia tetap dengan keadaan sehat walafiah bersama ini guys ini teman sejati ini guys sekalipun bukan saudara sekandung tapi melebihi saudara sekandung ini guys kemana-mana suka duka kebanyakan histori saya di Jeddah Saudi Arabia bersama Sterding ini guys atau Abu Hasan ya kadang kami canda tawa bahkan tangis pun pernah kita rasakan guys selama menjadi TKI ini guys sebentar lagi di depan ini ya ada bundaran sepeda dijuluki sepedanya Nabi Adam tapi mustahil cuman istilah nah ini guys ya rodanya sudah bisa karena dulunya ini gak ada jembatan guys ya berhubung ada jembatan nah ini guys di sebelah santu tuh tuh guys bisa terlihat ya nah ini guys ya yang saya maksud ini dinamakan sepedanya Nabi Adam ini guys gede banget tuh guys ya masya Allah dan ini di daerah Fasoliah yang eksaudi mungkin teman-teman kangen kawasan disini seperti ini sekarang ya ini pasar Mahmud Said sudah dirombak sudah banyak perubahan seperti itu guys kita lagi nyampe di depan ke kanan nah ini guys rada-rada macet karena di depan ada yang mau masuk ada yang mau keluar ini guys makanya nah ini bersimpangan berlawanan arah Alhamdulillah sudah kanan kami mau cari parkiran ya karena mau beli sesuatu sesuatunya dirahasiakan oke thanks for watching terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai ini guys sebentar lagi guys ya lagi macet di depan jadi pasar Mahmud Said seperti ini ya kondisi dan suasananya itu khusus perabotan seperti lemari kursi meja rak dan lain sebagainya ya sebelah kanan saya dan di sebelah kiri ini emas ya ini tuku emas guys di depan lagi ini sebentar lagi nah tuh guys pas di ujung sana itu semuanya deretan dari sana itu tuku emas emas asli ya bukan emas-emasan dan biasanya ya di sini emas sama di Indonesia itu beda mahalan emas di sini guys oke saya sudah dulu ya karena sudah sampai ini berhubung juga macet tangan sudah pegel juga guys nah ini kalau di kita PKL bedagang kaki lima biasanya jual minuman betates atau kentang ya kentang goreng seperti itu ini yang di di termos ini air sama minuman guys oke terima kasih buat semuanya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh